Hai iya pilih sore lo yo wadiza buat zap teman-teman balik lagi bersama yang disini leon di channel Nkund dan ia di video kali ini seperti yang ada judul ataupun di thumbnail gue bakalan buat konten bantai lagi ya jadi udah lumayan lama gue buat konten bantai karena emang idenya udah habis gitu ya kan enggak tahu harus buat apalagi dan masih ada sisa-sisa ide yang tinggal sedikit jika kalau emang punya ide apa ide sugesti konten bantai apalagi yang bagus dibahas di video selanjutnya akan komen aja di kolom komentar bawah sekalian membantu gua juga cuy kan emang udah habis gitu ya kan jadi mungkin tanpa lama-lama seperti yang ada judul ataupun thumbnail gue bakalan membahas tentang anime dengan rating paling rendah jadi akan tahu sendirilah mungkin kayak gimana enggak usah dijelasin lagi jadi mungkin tanpa lama-lama sebelum masuk videonya lupa like komentarin subscribe jemba gabung discord link deskripsi bawah dan jelupa full Instagram gue betul next Oke jadi mungkin kita langsung masuk aja ke videonya subscribe ya jadi kita mulai dulu dari nomor terakhir yaitu nomor 10 ada anime minus kerga kuen dengan rating sebanyak 4.42 ya ya jadi anime satu ini tuh adalah anime yang bisa kuakuin sangat-sangat absurd dari segi cerita dan ya kalau emang dari grafiknya itu bakalan grafik-grafik jadul tapi nggak terlalu jadul juga jadi ya kan coba tonton sendiri aja lah ya pokoknya intinya tuh bakalan absurd dan bakalan aneh gitu ceritanya ikan plot twistnya tuh bener-bener kayak gimana gitu ya jadi kan kelemang penasaran kalian coba tonton sendiri aja anime itu enggak ada di Neko jadikan kelemang penasaran kan cari sendiri sendiri aja Oke jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke nomor 9 ya di nomor 9 ada anime piko tochiko dengan rating sebanyak 4.38 ya jadi kata-kata piko ya udah nggak perlu dijelaskan lagi lah ya mungkin semua ibu-ibu dari ujung dunia satu sampai ujung dunia dua mungkin sampai paling Mars juga ya kan itu udah pada tahu ikan dan ya W2 ini tuh yang season keduanya atau episode keduanya apa gua tahu ya ya di ketahuan dong gua sering nonton video ya pokoknya gitu kalian tahu sendirilah ya anime satu ini jadi ya mungkin tambah lama kita langsung next lagi aja nggak usah diceritain ya di next selanjutnya ada anime battle Ken Ken dengan rating sebanyak 4.37 ya jadi anime satu itu adalah anime yang bagus menurut gua karena emang dari segi grafik tuh bakalan jadul-jadul yang parah gitu ya kan yang 90-an dan gua juga salah satu termasuk yang suka gitu dan bakalan berplot waktu di angkasa-angkasa gitu yang bakalan kayak perang angkasa seperti apa ya anime aku juga lupa anime apa yang mirip-mirip kayak gini tapi menurut gua keren parah gitu ya kan tapi mungkin kalau emang dari segi cerita itu yang absurd makanya dikasih rating sebanyak gini doang gitu tapi kalau emang dari segi grafik dan dari apa segi karakter menurut gua tuh bener-bener keren sih menurut gua juga jadi kalau mau penasaran ya kan kan coba tonton sendiri aja cuy Oke jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke selanjutnya ya di selanjutnya dirai oleh anime yang sama lagi yaitu ada anime pico xjoko xjiko dengan rating sebanyak 4.35 ya jadi anime satu ini adalah anime yang kalian udah tahu sendiri lah ya dan ya ini tuh season ketiganya dari si pico ini by the way atau episode ada ketiga ya Jadi kalau emang dineko tuh dijadiin satu season atau cuman 123 tapi kalau emang di my anime disini tuh beda series jadi ya makanya dipisah gitu lah ya kalau memang gua pecinta pico jadi tahu dong ha 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 nggak usah anda gitu jadi ya mungkin gitu aja mungkin enggak usah diceritain lagi kita langsung next lagi aja ke selanjutnya ya di selanjutnya ada anime saudan etu saudansi suh itu dengan rating sebanyak 4.28 ya jadi anime satu itu adalah anime yang bakalan bercerita tentang schoolgirl gitu dan kalian dari segi grafik tuh kayak bener-bener apa ya gua gak ngehina cuman ya kurang lah ya dan ya kalian dari segi cerita ini juga salah satu yang aneh juga karena emang plotisnya tuh bener-bener apa ya absurd aja gitu menurut gua dan ya kurang bagus lah ya dan kalian dari rating segini udah cocok lah ya bukan ngehina ya emang enggak bagus aja sih animenya jadi kalau penansaran kalian tonton sendiri aja cuy Oke mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke selanjutnya ya di selanjutnya ada anime dengan nih Kak kalian mungkin udah pada tahu ya kan yaitu ada anime bokuno pico dengan rating sebanyak 4.26 ya sebagai pico lovers ya kan tau sendiri lah ya anime itu bakalan kayak gimana wibu-wibu tuh berbeda-beda tahu gitu ya kan kalau emang wibu-wibu dadakan wibu-ibu aku tokyo revanger itu mungkin enggak tahu anime satu ini tapi kalau emang wibu-wibu alumni kan atau wibu-wibu yang udah lama itu tuh zamannya dulu tuh kalau emang kasih rekomendasi anime pasti bokuno pico cuy jadi yang bener-bener terkenal lain anime enggak usah diceritain lagi kan punya sangat bagus gitu selapai sebagai pico lover ku sangat suka dan semangat ya jadi gitu aja mungkin kita langsung next lagi aja ke selanjutnya ya di selanjutnya ada anime as perbi sojo manami dengan rating sebanyak 4.24 ya jadi anime satu ini adalah anime yang bakalan menceritakan sama lagi school girl atau cewek sekolahan dengan cerita yang sangat absurd gitu ya kan yang dimana ada seorang cewek yang lagi belajar di sekolah dan tiba-tiba ada seorang tangan tiba-tiba muncul entah dari mana gitu kan tiba-tiba bertarung dengan si cewek ini ya jadi menurut cerita-cerita itu sangat-sangat absurd parah tapi lucu aja sih menurut gua sih jadi yang coba tonton sendiri aja kalau emang kalian penasaran jadi itu apa ya kayak cerita sebelum Thanos menjadi super villain di Avenger hanya dengan coba tanda sendiri aja ya kita mungkin tanpa lama-lama langsung next lagi aja ke selanjutnya ya di selanjutnya ada anime Blue Seagull dengan rating sebanyak 4.14 ya jadi anime satu itu kalau nggak salah adalah anime dari Korea dan ya kalau emang dari segi ceritanya itu bakalan bercerita tentang apa ya kayaknya detektif-detektif gitu dan ceritanya tuh eh apa grafiknya itu bisa dibilang kayak jadul-jadul parah gitu dan ya kalau emang dari segi cerita sih enggak terlalu tahu ya apa yang api bukan absurd sih gua juga enggak terlalu nonton animenya gimana enggak terlalu gua dalemin tapi kalau emang dari apa ya ada grafik yang beberapa tuh kayak grafiknya pepsiman gitu dan tahu kan maksud gua jadi ntar kuliatin lah itu bener-bener kayak grafik PS2 eps1 yang kayak pepsiman jadi kalau memang belum nonton kan tonton sendiri aja kalau penasaran oke yang mungkin tambah lama kita langsung next lagi aja ke selanjutnya ya di selanjutnya ada anime offside girl dengan rating sebanyak 4.05 ya jadi anime satu bakalan beda seperti anime anime pada lainnya yang bakal antar tuh seperti kayak 3D motion atau yang cuman api gambar bergerak gitu jadi bukan apa sih kayak apa ya gue juga bingung ngomongnya gimana tapi kayak cuman bergambar dengan teks atau suara dan background suara yang sangat kenceng gitu jadi menurut gue emang kurang kurang sih kurang suka mani begitu jadikan kalian penasaran tonton sendiri aja oke jadi mungkin tambah lama-lama kita langsung next lagi aja ke pertama anime dengan rating yang paling terendah itu apa cuy ya di nomor pertama itu ada anime sui nosora dengan rating sebanyak 2.24 ya jadi anime satu itu sangat-sangat anjok gitu ya kan ratingnya yang dimana yang lain empat gitu ya tiba-tiba kedua sendiri gitu ya kan yang dimana kalau emang ceritanya anime satu ini tuh bisa dibilang kayak absurd dan gak nyambung dan yang bener-bener kayak aneh aja gitu dan kalau emang grafik itu bakalan grafik-grafik jadul yang tahun 90-an kali atau tahun 2000-an enggak tahu juga coy tapi ya pokoknya anime satu ini tuh banyak yang nggak suka lah ya dengan rating yang gitu ya pasti banyak wibu-ibu yang nggak suka lebih dari buku nubik wah buku nubik mah favor jujubu gitu ya kan nggak bisa dipungkiri jadi akan kalau mau penasaran nama anime satunya kan tonton sendiri aja kenapa punya rating sekecil gitu-gitu ya kan jadi ya gitu aja udah selesai ya ini maksudnya video kali ini maksudnya banyak nonton ya kan kalian komentar di kolom komentar bawah bantai apalagi yang bagus dibahas video kedepannya gitu karena udah habis ide juga gitu ya kan jadi bantu-bantu gua juga lah oke ini mungkin video kali ini makasih banyak-banyak nontonnya lupa gabung di Scott tersebut bawah kepadanya lupa polis dengan gua atlan X Oke jadi makasih lagi kali ini gua rupanya kalian lain-lain pun pamit undur diri dan bye-bye